Hai semuanya, balik lagi sama calon ilmuwan. Pembangunan yang ngabisin waktu hanya untuk satu kerjaan doang udah gak jaman lho. Karena sekarang telah ada banyak sekali alat yang bisa mempermudah pekerjaan. Nah buat kalian semua yang penasaran, inilah beberapa inovasi konstruksi shanggi dan bisa membersingat waktu. Nomor 8 Hubbox Zaman dulu, membangun pilar harus menggunakan cetakan yang terbuat dari besi ataupun papan kayu. Tapi sekarang udah ada inovasi bernama tubbox yang memanfaatkan karton plastik untuk membungkus pilarnya. Sehingga petugas hanya perlu ngisi tiangnya dengan adonan semen dan ketika mengeras, cetakan itu tinggal dilepas lalu dirapikan. Di samping ramah lingkungan, cara ini juga lebih praktis dan simpel gak sih? Nomor 7 Heavy Mac PK2500 Pembuat jalanan yang panjang, sekarang gak perlu lagi ngukur per meternya dengan cara tradisional ya. Karena udah ada terobosan baru ciptaan dari PV Mac yang bisa mencetak jalan setapak atau pembatas pinggir jalan dengan sekejap. Baik kan, caranya juga sangat mudah, yaitu tinggal masukin aja pasir ke dalam situ dan biarin mesinnya mengaduk sendiri bahan tersebut. Nomor 6 You Guys Wall Jacks Bangun rumah di jaman sekarang ini udah semakin praktis dan juga cepat. Sehingga untuk membantu agar tembok catangan rumah itu bisa dibediriin, orang luar negeri kebanyakan telah mengandalkan You Guys Wall Jacks di setiap pekerjaannya. Jadi, fungsinya ini seperti lift yang terdapat pencaga di bagian ujung alatnya guys. Sehingga ketika berdiri sempurna, tembok pun gak bakal lari dari rel dan tinggal dikencangkan dengan baut atau alat pengaman lainnya. Jadi lebih mudah kan? Nomor 5 Zublin X Okibo Melakukan finishing di tembok sekarang gak bakal makan waktu lagi loh. Karena udah ada mesin plaster bernama Okibo dengan teknologi 3D scanningnya yang bisa mendeteksi setiap permukaan tembok di ruangan tersebut. Kemudian ketika selesai, tinggal gunain aja alat bernama suplin yang juga menggunakan sensor pintar untuk mengecat tembok sesuai keinginan guys. Sehingga kualitas pekerjaan dari tiap bangunan akan terasa konsistensinya dan bakal bertahan hingga puluhan tahun. Nomor 4 Kewazo Bekerja di luar gedung dengan ketinggian belasan lantai, membuat para petugas harus membangun stagger sebagai standar keselamatan. Sedangkan untuk membawa barang yang banyak ke atas, sebaiknya serahkan kepada alat syutannya Kewazo guys. Kelebihan alat ini terdapat pada kefleksibilitasan setupnya karena menggunakan baterai yang bisa bertahan meski dipakai seharian penuh. Sehingga tinggal masukin aja besi atau peralatan lainnya ke dalam alatnya dan tinggal tunggu barang yang diantar hingga ke tempat tujuan. Nomor 3 Agni Equipment Bagi yang bertanya-tanya apakah ada pilihan lain untuk mesin plaster, maka jawabannya jelas ada. Yaitu miliknya Agni Equipment, sebuah perusahaan dari Singapura yang bisa menghilihkan banyak pilihan. Termasuk paket mesin pengaduk semen yang digabungkan dengan alat plaster untuk meratakan adonannya guys. Dengan begini kalau ada apa-apa, semuanya bisa didapat dengan mudah lewat satu supplier aja kan? Nomor 2 Props Bebatuan yang dijual di tukang bangunan pastinya dicetak dalam jumlah banyak dan hanya terdapat satu ukuran aja kan? Sehingga untuk membelahnya sesuai kebutuhan kita, perlu alat yang bernama Props ini nih. Jadi cara kerjanya itu kalian harus memakai sebuah tongkat ajaib untuk mengukur batanya sesuai kebutuhan. Dan setelahnya tinggal dibelah aja dan dipasang layaknya mainan puzzle. Simple ya? Nomor 1 Bell Ogre Menanamkan fondasi yang kokoh harus disiap pendudukannya sebaik mungkin. Nah salah satu caranya yaitu dengan menggunakan bell ogre yang bisa mengalih sebuah lubang berkedalaman 90 cm guys. Dimana alat penguruk yang diameter maksimumnya mencapai 60 cm itu mampu mengangkat sisa-sisa tanah hasil kerukan secara rapi. Sehingga dengan begini segala pekerjaan bisa tambah praktis dan menghemat lebih banyak waktu. Anyways cukup sampai disini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye!